Presiden Yoko Widodo melantik 781 perwira TNI Polri lulusan Taruna dan Taruni Akademi Angkatan dan Akademi Kepolisian tahun 2019. Pelantikan ini digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta dalam upacara presetia perwira TNI Polri. Maluku Utara di Kuncang Gempa bermakni tuduh 7,2 skala Richter pada minggu 14 Juli 2019. Hingga saat ini 6 korban meninggal akibat bencana tersebut dan 54.789 jiwa mengungsi. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia mengeluarkan surat edaran terkait larangan mengambil foto di dalam pesawat. Larangan ini muncul setelah YouTuber Rius Fernandes yang mengkritisi menu kelas bisnis dengan tulisan tangan viral di media sosial. Garuda Indonesia melaporkan Rius atas pencemaran nama baik. Kasus ini akhirnya berakhir damai. Presiden terpilih Jokowi Dodo pada 14 Juli 2019 menyampaikan pidatonya dalam acara visi Indonesia yang digelar di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat. Berbeda dengan periode sebelumnya lewat mawacita, kali ini Jokowi Ma'ruf hanya memiliki 5 agenda utama bagi Indonesia mendatang. Salah satunya adalah kelanjutan pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi Dodo akhirnya bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prado Subianto untuk pertama kalinya setelah Filpres. Menjajal moda raya terpadu hingga makan siang bersama menjadi bukti bahwa rivalitas Filpres telah usai. Keduanya kini telah sepakat untuk membangun Indonesia. Terima kasih. selamat menikmati